1, 2, 3 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya saudaraku semua semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, memudahkan segala urusan kita dan melancarkan rezeki kita amin ya rabbalah amin nah hari ini bosku kita mau coba untuk menjerat burung teledekan lagi ataupun menjebak ataupun memikat ya karena kenapa kita pilih burung teledekan bosku karena teledekan sekarang sudah mulai langka dan banyak diburu karena burung teledekan tersebut adalah salah satu burung yang sangat mudah untuk dipikat ataupun dicibak ya makanya kita pilih teledekan lagi bosku karena disini burung teledekan lumayan langka sudah dan mudah untuk dipikat sekarang kita mau coba untuk memikat burung teledekan lagi bosku dan ini rawatan baru kita bos ada 3 ekor ya burung pentet rawatan baru lagi pentet yang dulu outdoor burung pentet outdoor dulu ke rawatan kita yang dulu itu udah gak balik lagi bosku karena saya rasa mereka jantan dua-dua makanya dia setiap bertemu mereka pasti bertarung dan sekarang mereka sudah tidak balik lagi karena selalu bertarung ya akhirnya dua-duanya minggat ini ada jelak ke bosku yang lainnya ada juga tapi masih di atas pohon ya dan ini burung burung bekek patinya ada juga burung krik-kriknya burung krik-kriknya hmm coba nangkering dulu yang bagus dulu nangkering yang bagus dulu nah ini anakan burung ini anakan pentet anakan jelak kebo ini kita beli semua ya bos ya punya kita beli yang ini saya beli di pantun labu ini dan jelak kebo ini saya beli dari dari binjai bosu binjai medan ya dan burung kekek patinya dikasih sama kawan dan jelak kebo hati-hati burung jala ini bosku ya ini kawanan burung jala kawanan baru nih ada tiga ada empat turun lagi tuh di atas ada lagi tuh nah itu dia kita biarkan saja dan sekarang kita langsung menuju ke spotnya burung teletekan bosku semoga aja kita bisa dapat poin semoga kita bisa dapat menyelamatkan burung-burung yang ada di alam kita bosku nah buat soraku semua yang belum subscribe yang sudah bergabung belum subscribe Mari subscribe dulu bosku bantu saya mencapai 700k subscriber nah buat soraku yang sudah bergabung yang sudah subscribe saya ucapkan beribu terima kasih dan yang sudah subscribe yang belum menekan lonceng notifikasinya jangan lupa bosku lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seputaran burung di jaguar sini pergi jauh oke bosku sekarang saya langsung gerak ya ke spotnya burung teletekan nah bosku jadi sekarang kita lagi menuju ke spotnya burung teletekan dan disini terlihat bos di belakang saya ada satu pohon yang mati ini dia ya kurang terlihat ini ada pohon yang mati ada ranting pohon pohon yang mati dan disini bisa kita lihat ada banyak jenis burung yang nangkering disitu untuk berjemur di pagi hari dan sekarang kita akan coba memantau bosku kita lihat lebih dekat ya itu dia itu ranting pohon satu pohon yang mati tapi ada banyak jenis burung yang nangkering disitu untuk berjemur dan sekarang kita coba cek burung apa saja yang ada disitu bosku kita lihat nengok kita lihat nengok kita lihat di sana kita lihat di sana makan ini selamat menikmati selamat menikmati karena yang punya sawit ini lagi manen-manen sawit ini di ladang durian kemarin bosku kita coba cari di sekitar sini ya semoga aja dia ada di dekat-dekat sini bosku cuman gak tau juga karena seperti yang saya katakan tadi ada yang panen sawit kita coba cari-cari dulu ya kita coba sisil dulu selamat menikmati nah guys kayaknya ada di sekitaran sini tadi terdengar suara citrekan ya cuman gak ada bunyi siulannya ya gak ada bunyi nyulingnya cuman bunyi citrekan aja terdengar kayaknya sih disini kita coba aja pasang dulu disini bosku maunya tau nanti bisa point ya maunya tau memang disini dia cuman tadi belum sempat terpantau ya baru terdengar suaranya jadi sekarang kita coba pasang pulut disini dan pemikatnya akan kita taruh di bawah oke bosku saya pasang pulutnya dulu ya nah ini pulutnya udah kita siapkan ya bos ya pulutnya ini di kayu ini sekarang kita pasang pemikatnya dulu semoga joss ya semoga hoki selamat menikmati 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 Karena baru siap menetaskan anaknya Jadi sekarang kita akan merilisnya kembali bosku Nah ini burung gatik batu ya kita rilis Satu dua tiga Nah abis ini kita rilis juga burung tangkapan kita ini burung kledek kan Kenapa disini yang kita pikat burung lain Yang kena malah keseringan kenanya burung lain juga Karena disini bosku bisa kita katakan Populasi burung disini alhamdulillah masih banyak banget ya Jadi walaupun yang kita pikat burung lain Yang kenanya burung lain lagi itu sudah biasa Jadi sekarang kita rilis lagi burung kledek kan ini Dan tadi sebelum Tadi pas kita pergi kemari untuk memikat Niatnya sih setelah kita memikat Setelah dapat burung yang kita pikat Pemikatnya juga kita rilis kembali Tapi belum sempat kita rilis sudah terlepas sendiri ya bosku Karena pemikatnya kemarin Pemikat baru yang kita beli ya Betina juga Dan ini juga betina nih bosku Nah buat suara aku semua banyak Saya lihat kalau disini ya Di kios-kios burung Kadang-kadang burung Teledekan yang betina seperti ini Dijadikan jantan Jadi buat suara aku semua hati-hati ya Yang beli-beli teledekan Yang teledekan betina kan disini dia Atas paruhnya ini putih Ini dicat pakai spidol bosku Dijadikan hitam Tapi kalau yang jantan Memang hitam si atasnya Tapi bawah paruhnya juga ini Pangkal paruhnya Bulunya juga hitam juga Kalau buat si pejantan Jadi hati-hati bosku Yang masih pemula diteledekan ya Banyak saya jumpai di kios-kios burung Yang punya kios burung ini Kadang-kadang Bukan yang punya kios ya Kadang-kadang yang jualnya juga Dari didapat seperti ini Didapatnya betina Di atas paruh ini Dicat warna hitam Jadi seperti pejantan bosku Dan sekarang kita rilis kembali bosku Satu Dua Tiga Oh terbang Mantap Nah mungkin Video kita pada kali ini Sampai disini dulu bosku Karena kita gak bisa melanjutkan lagi Padahal spot terledekan masih ada ya Cuman gak bisa kita lanjutkan lagi Karena Pemikat kita yang kita bawa Sudah terlepas Ya jadi Sampai disini aja bosku Saya akhirnya Assalamualaikum Wr Wb Salam Lestari